Nama saya Franky, usianya 25, saya disini sebagai sobat nonis satu-satunya Saya Harwin, usia 25 Nama saya Lucky, kalau misalnya di Mobile Legends, ID-nya Bozo Pekerjaan saya disini sebagai... Yang punya perusahaan? Bukan! Nama Gunawan, umur kata orang sih 27 tahun Gerang-gerangin tuh ya? Gerang-gerangin lah Perkenalkan, nggak mungkin lah, nggak mungkin nggak kenal Gak mungkin Nggak mungkin, 3 tahun, di Prohenian nggak kenal saya Gak mungkin Emang hari ini kita rencarian mau ngapain? Hari ini kita akan di Rukiah Akhirnya ya Sebenernya kita mau coba Rukiah dari kemarin-kemarin sih Cuma karena kebetulan sebelum konten ini kita produksi konten uji nyali tuh Jadi mungkin ini adalah sebuah journey yang agak cocok nih Kan seperti yang kita semua tahu Kalau metode pengobatan ini tuh dekat dengan agama tertentu Nah saya bukan pengikut agama tertentu itu Pernah denger soal Rukiah nggak? Pernah Pernah denger soal Rukiah Terus banyak banget maksudnya asumsi-asumsi yang belok-belok lah di luar sana gitu Yang gue lelah di itu banyak-banyak Rukiah tuh Taunya apa kesulupan semua anjir? Ini sebenernya lucu sih Ini obrolan gue sama Miko dulu gitu Gue sebenernya pemahaman gue tentang Rukiah tuh ternyata payah banget gitu ya Gue pikir itu Rukiah penghapus dosa Hahaha Ada jin masuk Hahaha Ada jin masuk? Hahaha Lu nggak cuman dengar ada jin masuk pas di dunia? Ya nggak kan biasanya kalau di TV-TV kayak gitu Jadi sebenernya yang gue tahu ya Rukiah itu adalah sebuah proses Menghusir hawa-hawa negatif dalam tubuh kita Metode yang dipakai sejak zaman Nabi yang Menyembuhkan berbagai macam penyakit Misalnya apa? Penyakit jiwa kayaknya Hahaha Yang gue liat di Youtube kan heboh gitu ya Maksudnya ada yang keluar serangga gitu paku gitu ya Gue kirain mungkin ada kali dalam diri gue kan Amarah-amarah itu dari situ kali ternyata Iya macem-macem entah itu bentuknya kemalasan Entah itu bentuknya mungkin jadi penyakit Kan kita belum pernah nyobain nih Rukiah apa kan Kalau misalnya lagi kesurupan ntar gue kesurupan gimana disana Ya kan ada yang misalnya juga Kayak mungkin kalau orang di TV-TV yang dijual kan kesurupannya doang ya Nah kita pengen buktiin apakah benar seperti itu atau tidak Sebenernya karena gue penasaran gue berharapnya ada reaksi yang terjadi di tubuh gue sih Karena gue ngerasa gue kan orangnya agak males nih ya Ini jin disini kayaknya nih Hahaha Lo udah takut? Takut? Takut banget sebenernya Kalau mau serius ya ini gue penasaran aja Karena setau gue metode ini tuh kayak Kalau Alma bilang apa? Pakai jin Kalau gue mikirnya tuh kayak ngusir setan gitu Kayak eksorsis di final scene-nya The Conjuring ya Jadi kebetulan gue dapet informasi tempat Rukiah lah kita bilang ya Ini namanya Rehap Hati Jadi si Rehap Hati ini gue dapet info dari temen gue Cuman mereka juga ngajarin Rukiah Mandiri gitu loh Jadi temen gue ini salah satu murid lah ibaratnya termasuk yang berhasil lah gitu Jadi dia sempet Rukiah Mandiri di rumah Dan itu reaksinya lumayan Dia sampe muntah-muntah gitu loh Yang dia paling aneh adalah Dia muntah ada gumpalan darah gitu Pas diinjet itu jadi kelabang cuy Serius gue Makanya gue percaya Dalam artian kayaknya ya mungkin ini bener lah gitu Yaudah akhirnya gue minta kontak Si Rehap Hati ini Supaya kita mungkin di Rukiahnya disana Karena setelah gue baca-baca Rehap Hati ini Ya itu tadi Rukiah kan metode-nya mungkin banyak ya Ada yang kalau misalnya kita lihat di Instagram Atau di sosmed tuh ada yang pake pistol Ada yang aneh-aneh lah bentukan Rukiahnya Nah kalau yang Rukiah di Rehap Hati ini Dia CRI yang gue juga sebenernya gak terlalu ngerti sih Rehap Hati CRI itu yang gimana Yaudah akhirnya kayaknya coba deh kesana gitu Kita membuktikan aku apa enggak ya Membuktikan apakah Setan-setan di tubuh saya ini ada emang bener Kayaknya sih enggak sih gue orang yang bersih soalnya Lu kan tuh bagus nih Biasanya tuh ada yang ngejagain Lu gak takut tuh di luar Lu ngomong gitu gue berlindung Yaudah tau Nah itu mungkin sama efek Mana tau disana lu terbuka gitu Tuh kaceng Oh buat nyokop sama bokop gua Mom and Dad if you're watching this I'm sorry I'm just curious Ayo cus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah pada hari ini saya Mewakili kawan-kawan Reha Pati Cipayung Jakarta Timur Saya pribadi namanya adalah Ilham Yayasan Reha Pati adalah Yayasan Sosial Da'wah Tauhid Dengan metode Tazkiyatunnaf dan Rukya Syar'iya Seperti itu Rukya berasal dari kata-kata Ruko Yang artinya Jampi-jampi Atau bisa kita sebut Rukya adalah bacaan-bacaan Al-Quran Yang dibacakan kepada seseorang yang terkena penyakit Terkena penyakit sihir Terkena Ain ataupun gila dan lain sebagainya Nah ada pun Rukya sendiri terbagi menjadi dua Ada Rukya yang Syar'i dan Rukya yang tidak Syar'i Ada pun Rukya yang Syar'i Yang paling mudah syaratnya hanya ada tiga Pertama menggunakan bacaan-bacaan Al-Quran Contoh surat Al-Fatihah Contoh ayat kursi dan lain sebagainya Atau Al-Quran yang kita hafal Yang kedua Rukya Syar'i dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW Dan yang ketiga adalah Semua kesembuhan yang terjadi atau proses terjadi atas izin Allah Bukan karena perukyahnya, bukan karena bacaannya Tapi semua karena izin Allah Biasanya kalau Rukya yang tidak Syar'i Lebih banyak bertentangan dengan Ajaran agama Islam Salah satu lagi ciri-ciri Rukya yang tidak Syar'i adalah Memindahkan penyakit dari orang ke hewan Atau ke telur dan lain sebagainya Seperti itu Menanyakan nama ibu kandung Menggunakan amalan-amalan yang tidak ada sunnahnya Seperti contoh puasa mutih dan lain sebagainya Ada pun Rukya Syariahnya dibacakan ayat-ayat Al-Quran Dan si pasiennya diajak bertawakal kepada Allah Jangan sampai si pasiennya atau yang di Rukya Mengharapkan kesembuhan dari perukyahnya Karena perukyah bukanlah penyembuh Perukyah hanya sebagai sebab saja Yang menyembuhkan tetaplah Allah SWT Oke, tundukkan pandangannya Apapun yang dirasa diletakkan saja ya Ya A'udhu billahi min ash-shautan ar-rajim A'udhu billahi min ash-shautan ar-rajim Bismillahirrahmanirrahim A'udhu billahi min ash-shautan ar-rajim 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 Ulaika ashabun-nar, umfiha ghalidun 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 Masuk pas daru di jantungnya lumayan kayak nyesap dulu Jadi ketika di Rukiya tidak hanya reaksinya itu selalu mutang Beda-beda ketika di Rukiya reaksinya Ada yang pusing doang, ada yang kerasa panas, ada yang seperti tadi Bahkan mungkin kalau kita melihat ada yang ngamuk-ngamuk itu benar jadi adanya Ini bukan dibuat-buat, mungkin nanti ada sesi wawancara kepada para teman-teman yang di Rukiya Nanti bisa kita lihat ya sama-sama apa yang dirasakan Dan bagaimana setelah mengikuti ibarat kita bahasakan ini privat ya Gimana kalau yang tidak dirasakan itu, maksudnya ada artinya gak sih? Nah, apa yang dirasakan itu ada artinya Cuman kami, kami sendiri pribadi dari Rehawati Jepayong tidak mau memberitahuan Kenapa? Karena ketika kita mau memberitahuan Contoh, kalau reaksinya seperti ini misalkan, begini dan begitu Maka ini jin nasab, nanti orang fokusnya ke menghilangkan jin nasab Tapi tujuan kita adalah yuk menuju Ridho Allah Berhijrah Kalau nanti dia fokusnya ke jinnya, dia gak bakal fokus ke hijrahnya begitu Jadi gak kita kasih tahu, cukup lah kita sebagai praktisi yang tahu Dan kita hanya mau ditahukan kepada pasien apa yang harus dilakukan Harus kayak gimana? Harus sering beribadahnya lebih lancar lagi Minimal yang wajib-wajib Kalau rukiya sebetulnya harus yang rutin gak sih? Enggak, justru yang harus rutin itu rukiya yang mandiri Maka dari dalam Rehawati Ada yang namanya konsep kesembuhan Ponsep kesembuhan itu 70% di tas kiaturnal Tas kiaturnal Apa itu tas kiaturnal? Pensucian jiwa Suci dari apa? Pertama dari kesyirikan yang tadi sudah kita jelaskan ya Kesyirikan Terus dari rasa hasad, rasa sombong, rasa dendam, kesal terlebihan Dan dari dosa-dosa besar Intinya tadi tas kiaturnal adalah proses perubahan Dari syirik menuju tawhid Tadi lu nyoleh gua? Enggak, sumpah? Enggak ada yang nyoleh Tadi ada yang nyoleh disini Mungkin kayak kerasa dia megang gitu ya? Bukan megang, colek Apa kesebutnya digerak? Enggak ada yang kesitu Ada yang langka ya? Nah, rukiya seperti ini hanya 5% Kenapa percuma di rukiya beratur 100 kali Kalau kita tidak mau berubah Masih-masih ya Ya harus rukiya tadi Sama rukiya? Boleh privat Privat keluarga Enggak, lu tadi nyoleh sih Enggak, gua nggak nyoleh, orang gua dari tadi bohong Nanti bisa lihat di kamera Kapan barusan bawa ke saya ngobrol? Orang Miko gini? Serius, kayak kemarin lagi dia Oh iya? Iya, lu tadi kayak kemarin Cuma sesek banget Rasanya tuh kayak dingin Tapi, nanti kita ngobrol-ngobrol ya Kalau rukiya itu sebenernya Hanya untuk manusia atau bisa Tempat gini? Nah, apakah tempat bisa di rukiya? Bisa Contohnya rumah, tempat dagang Karena gini, memang ada sihir-sihir Yang dilemparkan kepada tempat dagang Agar dagang itu tak terlihat, ada, ada Ini buka nih, tapi tak terlihat kadang sama orang Ada, ada Atau rumah yang terdapat gangguan jinnya Bagaimana kok kita tahu rumah yang ada gangguannya Ciri-cirinya, pertama Semua orang yang di dalam rumah itu seling berantem Hawanya panas, nggak betah di rumah Adanya penampakan di dalam rumah Adanya perselingkuhan Adanya bau-bau aroma yang tak jelas Penampakan bau dan lain sebagainya Bagaimana cara merukianya? Baca Al-Baqarah Karena apa? Karena setan akan lari terbiri-biri Ketika ada rumah yang dibacakan Al-Baqarah Seperti itu Nah, untuk masalah tadi Ketika kita ngerukyah Kok yang ngerukyah baca Al-Quran juga gitu ya? Ada nggak? Ada, saya pernah Jadi ketika saya ngerukyah Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum Jinnya ngikutin Kalau kami, terus bacakan Kenapa? Pada dasarnya Apapun reaksi yang Jin keluarkan terhadap pasien Ingin menghentikan bacaan Al-Quran si perukyah Dia merasa, saya bisa baca Ayo, kuat-kuatan Enggak, dia lemah Kita bacakan terus Lama-lama dia kesakitan Bacakan aja terus Kita makin kencang, makin kencang Makanya kan Intonasi ketika di rukyah beda dengan Baca ya Kalau rukyah agak ada penekanannya Dan ketika di rukyah Reaksinya berbeda-beda Tidak seperti yang Kita lihat Terkadang kan kita melihat Entah di televisi Entah di Youtube Reaksinya ada yang kesurupan Ada yang ngamuk-ngamuk Enggak selamanya Tidak selamanya Ngamuk-ngamuk Bisa saja hanya Sendawa Hanya muntah Hanya pusing Dan lain sebagainya Dan ingat Inti dari rukyah syariah dan Taskiatun naf Bukanlah jin itu keluar Kenapa? Kok bukan jin itu keluar? Karena Perukyah syariah tidak bisa melihat jin Lantas Kita tidak tahu Jin itu keluar atau tidak Yang pasti intinya adalah Hijrahnya kita Dari yang baltil Menuju kepada yang hak Dari yang benar Dari yang salah Menuju yang benar Penuhkan pantangannya A'udhu Billahi Minashyotanirrajim A'udhu Billahi Minashyotanirrajim Bismillahi Arqikum Min kuli shahil yu'zikum Min kuli naksin au'ainil hasid Allah yashfikum Bismillahi Arqikum A'udhu Billahi Minashyotanirrajim Bismillahirrahmanirrahim 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 walaizina kafaru awliya umat tabut awliya umat tabut ulukriju nawam ulaika ashabunna ulaika ashabunna umdiya fahidur ya masrojid naik kalian semua cepat naik kalian semua gigit kafiran naik kalian semua cepat naik A'udhu dillahi minash shawtanirrajim bismillahirrahmanirrahim Qul huwa Allah mu'ahadah obat dibuka lagi matanya ucapkan hamdallah apa yang terasa mbak? gak tau ya jadi ada pas lagi dibacain tuh keluar gambar-gambar gambar apa? nenek terus? gak tau sedih jadinya kalau Antum yang merasakan? gak ada sih gitu jadi buat buat ya insya Allah kita nih bener-bener real dan ada buat buatan kalau Antum merasakan apa? dingin apalagi? tadi saya ini gemeteran itu kayak ini apa kayak geleng-geleng tadi kayaknya ya gue iya nafasnya gak jelas kayak ngos-ngosen gitu tadi Frank oh iya? kalau dengar itu gue mau takut doang sih dia selalu mau si gemeteran sih ini tadi gue awali gitu juga dingin banget berarti Rukiah makanya bisa untuk terhadap muslim juga Allah ada yang mau ditanya gak? enggak kenapa reaksinya malah jadi emosional gitu bapak nanti kita lakukan operasi karena Vipak nanti ya udah gak ada yang ditanya? udah gak ada udah betul ada faktor-faktor tertentu yang sehingga Rukiah ini gagal ada beberapa orang yang terkena ciri-ciri gangguan jin mungkin tapi pas di Rukiah tidak ada reaksi maka ini harus kita selidiki lagi lebih dalam lagi apakah dia masih punya jimat atau dia Rukiah hanya coba-coba saja masih enggan untuk di Rukiah kolbunya belum siap hatinya belum siap untuk di Rukiah alias gak mau seperti itu kalau yang ngamuk-ngamuk itu biasanya mereka misalkan contoh belajar kekebalan belajar tenaga dalam nah mungkin biasanya mereka ketika di Rukiah reaksinya kencang tetapi dia sudah meyakini bahwasannya perbuatan itu salah contoh dukun bisa gak di Rukiah? bisa saja tapi apakah reaksi? belum tentu kalau dia kekeh hanya untuk nyoba-nyoba saja belum tentu dia reaksi tapi ketika dukun, mantan dukun di Rukiah reaksinya akan dahsyat sebagaimana salah satu trainer Rehab Hati yang berada di Bandung beliau mantan mungkin bisa dibilang praktisi lah praktisi klinik-klinik gitu klinik-klinik gitu nah ketika di Rukiah Rukiah dia reaksinya keras bahkan belum lama ini berapa tahun silam sekitar tahun dua tahun setahun yang silam saya lupa ada di Youtube dia muntah cicak jadi itu ada nyatanya dan reaksi itu berbeda-beda tergantung kondisi kita kalau misalkan kita ya baik-baik saja ya InsyaAllah paling yang gak ada rasanya paling hati kita bergetar didengarkan ayat-ayat Al-Quran bertambah iman kita ingat Rukiah itu bukan hanya milik ustad Rukiah itu bukan milik da'i atau kya'i semua muslim bisa merukiah dan per-Rukiah Rukiah bukan dijadikan ajang sebagai profesi tapi kami Rehab Hati menjadikan Rukiah sebagai jalur dakwah bagaimana mengajak orang agar mereka kembali ke Tauhid dan menjauhi kesyirikan seperti itu dan tips-tips untuk kawan-kawan jadi jangan fokus terhadap da'i ini ustad ini gak harus kita semua bisa merukiah dan Rehab Hati mengadakan pelatihan sering mengadakan pelatihan untuk mengedukasi masyarakat bagaimana menjelaskan tentang Tauhid, Syirik, Jin, Sihir, Ain, dan lain sebagainya dan mengajarkan cara merukiah baik rukiah diri sendiri maupun orang lain jadi semua bisa merukiah pengalaman saya pengalaman saya setelah rukiah biasa aja biasa aja karena gua gak 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 ada reaksi sama sekali gua ngerasa tubuh gua dikendalikan sih udah mulai masuk setengah tuh udah masuk 5 menit ke atas tuh kayak udah mulai fokus kayak suara-suara disekitar tuh yang tadi gua masih ngedengerin kayak ada orang masak apa tuh kayak tiba-tiba cuman ayat-ayat lantunan ayat suci doang yang gua dengerin terus sampe emosional kayak pengen nangis sih kayak pengen nangis dan ada beberapa imagery yang apa ya yang gak terbayangkan akan datang gitu gua merasakan kayak katanya gua ketawanya gua ngerasa gua ketawa gua bergerak tubuh gua cuman gua gak emang punya ikendak tuh dalam tubuh gua katanya dibuat-betul enggak ngapain gua buat-buat ya orang lagi ngaji gua ketawanya pemuda tersesat banget gua kalo kayak gitu cuman puas kali ya emang apa yang lu datap dari sana? gua tuh mikirnya gua kan memang dari kecil udah tinggal di society lingkungan yang dekat dengan muslim bahkan rumah gua tuh depannya masjid kan gua pikir ah yaudahlah kan itu setau gua cuman dibaca-bacain ayat setelah 3 menit gua berusaha untuk fokus ke ayat-ayat yang dibacakan kan lama-lama gua udah gak kontrol badan gua lagi gimana ya? agak aneh sih sebenernya kalo misalkan kita ngomong karena waktu ini ngerti buat gua waktu pertama kali dibaca-bacain gitu kan gua tuh di badan gua tuh ada yang eh di pala gua kayak ada yang ngomong jangan dengerin, jangan dengerin, jangan dengerin gitu setelah pengalaman di Rukiah pertama kalinya? Rukiah? yaa gua gak ada efek apa-apa sih cuman gua jadi tau proses Rukiah ternyata seperti itu gitu gua juga gak dapet reaksi apa bener-bener gak ada sih sama sekali? sama sekali gak ada kayak gue udah coba fokus yaa terus yaa yaudah gak ada reaksi apa-apa di gua kebetulan tiba-tiba ada sosok nenek yang udah meninggal udah lumayan lama sih terus dia dateng terus kayak megangin aja mungkin dia ngira aku dalam bahaya kali ya jadinya dipegangin terus kayak yaudah mungkin karena ya udah gak lama juga gak ketemu jadinya emosional sih gue sadar, gue goeng-geng kepala gue gue sadar itu cuman gue gak menggerakkan gitu kan sampai pada titik dimana gue menggeram itu yang gue gitu kan itu tuh gue kayak lagi ditanyain gitu sama opung gue ini kamu ngapain? seingat gue gitu, ini kamu ngapain? terus gue jawab enggak ini cuma iseng, penasaran setelah seingat gue ada dialog itu di kepala gue gelap kan abis itu udah gak menggeram lagi kan gue sumpah gue, ini gak dibuat gue sih cuman gue gak tau kenapa tiba-tiba gue kayak gitu ya tapi lama-lama udah gue gak dengerin apa ya itu omongan-omongan di kepala gue gue lebih coba fokus ke dia tiba-tiba tuh dari bayangan gue yang tadi hitam kayak gini tuh langsung kayak berubah putih gitu kayak udah in the zone tapi gitu lah kayak oh akhirnya nih gue tau tuh gue kesurupan tuh pas gue lagi kayak gitu tiba-tiba di sebelah gue tuh nyolek gue gitu tapi gue tanya ke orang-orang gak ada nyolek sama sekali gue gak tau di footage gue gak ada sih masih sih? karena ini bener-bener kasebat gue kayak dicolek gitu loh gue gak tau sih entah mungkin emang ya tadi entah termasuk rugiahnya gagal di gue atau misalnya gue gak fokus atau emang karena gue terlalu berekspektasi oh gue akan terlihat sesuatu di tubuh gue yang akhirnya bikin itu malah akhirnya menolak gitu loh si tubuh gue jadi gak ada reaksi sama sekali sih kan kalo kita tonton kan acara jenetv ataupun di youtube ataupun dimanapun itu rugiah identik dengan kesurupan padahal sebenernya gak gitu gak selamanya identik dengan kesurupan mungkin ketika kesurupan itu dia ada jin nasabnya atau mungkin dia dikerjain orang mungkin ya tapi kan kalo fake-fake nya kayak beberapa orang disini ada yang cuman pengen nangis ada yang bergetar ada yang gak ngerasain apa-apa itu balik lagi ke interpeksi diri kita masing-masing kesalahan apa yang kita buat kalo gue sih punya penilaian kalo ketika lu gak ngerasain apa-apa dan lu gak dengerin ayat suci alquran itu ada yang salah sih sama diri lu mungkin ketika gua dibacain doa dan gua ada reaksi itu mungkin senormalnya kayak gini tapi ketika lu mendengarkan ayat suci tapi lu gak merasakan apa-apa berarti ada sesuatu yang salah nih sama diri lu nih waktu itu sih sebelum rugiah ada kayak belajar agama islam gitu sekedar sejam itu itu dari dari apa ya dari ujung ke ujung kayaknya dijabarin semua detail banget jadi sebenernya kalo kemaren di rukiah itu kebetulan kita lebih ke ya itu sih bener sih kajian-kajian si jatohnya kayak dia jelasin soal islam dan karena mungkin ya si rukiah ini jadi salah satu apa ya salah satu media mereka untuk berdakwah sih yang paling gua tangkep itu adalah kafir kafir itu kan kayak kayak selama ini di kepala gua kafir itu umpatan wah lu kafir lu berarti lu gak percaya Allah gitu kali ternyata pas gua ngikut kuliah itu kafir itu artinya menutup diri jadi mulai sekarang kalo gua dibilang kafir gua yaudahlah gitu gak tersinggung gitu santai sebelum sebelum gua di rukiah itu di kasih lihat orang-orang video yang pernah di rukiah sama dia dan itu prosesnya ada yang sampai 3 jam terus ada yang prosesnya ya cuma astagfirullah coba kamu sebutin astagfirullah udah keserupan ada yang kayak gitu katanya ada yang kayak gitu waktu gua masa sih gitu kan makanya kan lebih lebih penasaran dong jadinya yaudah yuk kita rukiahnya coba gitu pokoknya lumayan lama sih cuman kita kan gua rukiah bertiga tuh sama si Miko sama Jun yang gua lumayan kerasa Miko kayaknya kerasa banget tuh si Jun gak kerasa sama sekali kan ditanya rasanya apa gak ada bingung gua terus gua tanya dong ini sebenernya gak ada apa emang bersih atau jinnya jinnya sebenernya terlalu karena itu baru kulitnya doang yang di rukiah gua kan belum sampe satu sesi bener satu full satu sesi yang minimalnya 30 menit tuh itu kan kemarin baru kulitnya doang baru pengenalan rukiahnya doang intro lah kalo dia mau prosesnya harusnya 1-2 jam tapi itu katanya bisa tergantung sama si yang di rukiah juga tergantung kalo misalnya yang di rukiah reaksinya sangat kencang heboh gitu ya itu akan waktu lama katanya usahanya juga pernah sampe yang kayak 3 jam gak berhenti-berhenti gitu eh gak ada reaksi apaan gua bingung disitu tapi disitu disuruh private lagi sih maksudnya kayak coba deh rukiah private gitu ya mungkin ada sesuatu yang belum di utarain kayak misalnya lu sebenernya kebiasaan buruk lu tuh apa gitu katanya informasi yang paling berdapat dari si ustadz ini adalah kalo misalnya rukiah yang rukiah tuh bagi j2 ada rukiah yang syirik sama rukiah yang islam dulu kalo misalnya di rukiah itu ustadznya sendiri bahkan gak bisa ngeliat si jin itu cuman lu sebenernya si setan itu udah keluar atau belum itu tuh dia gak tau nah itu tuh harus balik lagi ke kita gitu loh ya apakah kita pada akhir pikiran kita lebih baik dan kita lebih banyak melakukan hal-hal yang baik gitu konsal menurut dia itu lah yang ngebikin kok rukiah itu sukses gitu sebenernya perubahan kita setelah rukiah itu apa gitu perubahan dalam diri kita gitu bahwa rukiah itu bukan fokus terhadap pengusiran jin atau fokus terhadap reaksi ya di luar dari rukiah itu pun ya gua sempet kayak dapet oh jangan lah kayak ya percuma kalo seandainya oke lah kalo lu berfikir jinnya keluar dari tubuh lu dan lu pola hidup apa gaya berhidup lu masih ya ngelakuin hal-hal negatif ya pasti balik lagi gitu ya gak semerta-merta kayak jinnya udah keluar gak bakal masuk lagi gak mungkin gitu mau nyebalin gak rukiah lagi? kalo dibilang mau nyebalin rukiah lagi kayaknya mau sih soalnya itu tadi karena mungkin gua juga sejujurnya masih penasaran sih tentang si metode ini ya karena kemaren juga hmm menurut gua belum maksimal sih sebenernya ada niat kayak tapi lebih private gitu karena ada sesuatu yang gak bisa gua omongin di depan kalian gitu kayak gua punya masalah atas satu punya masalah dua punya masalah tiga gitu mau coba lagi mungkin mau tapi off cam sebenernya mungkin karena kemaren baru setengah jadi rasa efeknya pun menurut aku belum belum full gitu jadi apa kalo misalnya mau di rukiah lagi mungkin pengen ngerasain aja sih efeknya apa dan kalaupun emang misalnya bereaksi yang bener-bener heboh banget pengen tau itu siapa dan dari mana sih ya jadi ayo konten-konten brand-brand umroh brand haji travel-travel umroh ataupun perenak-perenikis lah masuk aja ke kita kita rela banget untuk mempromosikan kalian dan apabila uangnya bermanfaat untuk kami kan juga bermanfaat sama jariah untuk kalian semua ya hehehe bomb